PPATK menemukan uang Jemaah First Travel ternyata banyak digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah Boss First Travel. Adika Surahman dan Anissa Hasibuan dan kami undang Anda berpartisipasi dalam pembahasan kasus ini di 021-3927-456. Saya tanyakan kembali ke Pak Ivan. Pak Ivan, First Travel juga mengumumkan bahwa akan mengembalikan dana para calon Jemaah Haji begitu waktu kemarin pada Agustus kemudian mengatakan kembali pada Desember 2017 hingga Januari 2018 begitu. Apakah mungkin First Travel ini mengembalikan para dana dari para calon Jemaah ketika memang Anda menemukan transaksi yang ditemukan itu kebanyakan untuk kantong pribadi begitu? Ya kalau dilihat dibandingkan antara jumlah Jemaah yang belum diberangkatkan dan harus diganti dengan fakta transaksinya Sebenarnya memang sudah bisa diyakini dari yang kami temukan dan ini sebenarnya keunangan dari teman-teman Barat Eskrim untuk meneliti lebih lanjut Transaksi yang terselesa dan yang terselesa memang sangat minim Sangat minim demikian Nah ini modusnya adalah pencucian uang seperti yang Pak Wakil Presiden tadi sampaikan memang awalnya adalah ponzi Jadi orang melakukan pembayaran haji yang tidak digunakan untuk kepentingan yang dimaksudkan tadi Dan ternyata dipergunakan untuk pembiayaan pribadi Terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan Nah disitulah kemudian dibelanjakan lahir tindak pidana pencucian uang Baik kemudian solusi seperti apa sih Pak Maman kemudian ketika memang para calon jamaah ini menanti Begitu uang mereka dikembalikan ketika memang tidak ada saldo yang tersisa pun dari rekening BOS First Travel ini Ya yang pertama harus kita garis bawahi bahwa umroh ini bisnis umroh ini termasuk high potential business Sangat tinggi Al Arabiya misalnya melansir bahwa yang masuk umroh dari Indonesia tahun 2016 itu 634.990 orang Itu dengan visa umroh loh Bukan ada lagi yang visa ziarah ada lagi visa umal Betapa besarnya sehingga orang berbondong-bondong Nah dengan kasus ini menurut saya Pertama pemerintah atau negara tidak perlu mengganti rugi Karena itu akan menjadi presiden yang buruk Sehingga orang akan terus melakukan bisnis ini Nanti akan juga diganti oleh pemerintah Tidak bisa Ini adalah kasus di mana First Travel melakukan penipuan terhadap jamaah Termasuk pencucian uang dan dia harus bertanggung jawab Nah ketika kita melihat bahwa tanggung jawab itu tidak akan bisa dipenuhi Nah ini pun pertanyaan besarnya adalah Sampai sejauh mana masyarakat menerima sosialisasi atau edukasi Terhadap travel-travel yang melakukan promosi yang salah Promosi yang menipu Baik ketika memang ada permintaan dari calon jamaah Dikembalikan dana ini dari dana haji pemerintah Itu juga mungkin tidak mungkin Nggak mungkin Nah itu dengan dana orang Jadi ketika kita bayar untuk haji Itu kan kas nama by name by address gitu ya Nah tetapi kalau ada orang minta itu dari dana haji Yang ada 100 triliunan itu nggak bisa Oke kita akan bergabung dengan Ibu Tia dari BSD Tangerang Silahkan Ibu Tia selamat pagi Selamat pagi Baik Ibu Tia silahkan Iya Pak mau nanya itu Maksimal hukumannya kalau memang terbukti itu berapa tahun ya Pak Dan kalau bisa itu pemerintah nggak usah lah Nalang-nalangin atau apa Karena itu kalau seandainya pemerintah menalangi Dengan apapun alasannya Nanti akan banyak penipu-penipu yang seperti mereka lagi Dan itu sangat merugikan sekali Nanti semua akan merasa Oh nggak apa-apa saya menipu sudah selesai paling berapa tahun Kalau bisa hukum seberat-beratnya Pak Baik baik oke Ibu Tia terima kasih sudah bergabung bersama kami Oke Pak Maman tadi mungkin pendapat begitu dari masyarakat Sama halnya yang tadi disampaikan oleh Pak Maman begitu Tidak mungkin menggunakan dana pemerintah begitu Biarkanlah first travel ini bertanggung jawab sendiri Untuk mengalihkan dana jamaahnya Ketika memang tidak ada solusi Jadi seperti apa Pak? Saat ini calon jamaah meminta dana itu ke siapa? Ya kita nggak tahu bagaimana bentuk konkret dari solusi untuk ditawarkan Apakah mereka kalau minta uang kita tahu bahwa uangnya pasti tidak akan memenuhi Termasuk juga kalau ngambilin aset-aset dari first travel ini Nah yang harus dipikirkan betul Pak Ibu tadi Ini hukuman berat bagi pemilik first travel sendiri Dan ini bukan soal uang menurut saya Soal psikologi Jadi begitu banyak orang yang menginginkan pergi umroh Dan bukan hanya yang 14 juta Mas Iban Ada yang PPIV itu bayar sampai 70 juta Dan itu hilang juga uangnya Ada yang dia coba untuk ditambah lah misalnya Asal berangkat Itu tetapnya tidak diberangkatkan Jadi kasusnya bukan hanya yang murah Tetapi juga yang sudah ditambahin Itu yang PPIV Jadi menurut saya kita harus mencari solusi terbaiknya Nggak tahu bagaimana nih Baik oke Pak Iban Tadi ada transaksi yang mencurigakan Ini bisa dikenakan pasal pencucian uang Atau memang penggelapan dana? Ya ini bisa penggelapannya sebagai tindak pidana asa Predicate crime bisa Kena 4 tahun Atau berapa sesuai dengan perhitungan dari hakim nanti Terkait dengan pencucian uangnya bisa sampai 20 tahun Dia bisa kena 20 tahun Baik si Kiki A dan A tadi Termasuk perusahaannya FT juga bisa First travel itu bisa dihukum Kena pasal 6 undang-undang TPPU Memang yang menjadi perhatian fokus kita sekarang adalah Kemana uang itu mengalir Dan kita berharap Memang ada yang tersisa Yang masih disimpan oleh pihak tertentu Yang ini yang lagi kita kejar Semakin hari data yang masuk ke kita Informasi yang masuk ke kita kan semakin banyak nih Mbak Lofi Termasuk teman-teman kepolisian Sudah mengirimkan inquiry ke kita Untuk menelusuri beberapa nama transaksinya Dan kita harapkan nasabah juga mengirimkan data ke kami Kita harapkan di orang-orang ini Nanti tersembunyi dana-dana yang tersisa Tapi jangan terlalu berharap terlalu besar juga Karena fakta yang ada sekarang Menunjukkan bahwa dananya memang sangat minim gitu Kalau di komparasi dengan kebutuhan untuk mengganti Saudara-saudara kita calon jamaah ini memang Agak jauh dia itunya nilainya Baik oke Pak Iban sudah ditemukan tiga tersangka Begitu dari aliran dana yang ditemukan Mencerigakan ada tidak potensi tersangka baru Ditemukan lagi Nanti biar teman-teman kepolisian Tapi memang angkanya luar biasa masif ya Temuan kita sekarang kan sudah mencapai triliun Dari yang kita potret selama ini Nah nanti dari aliran itu memang Banyak sekali pihak yang menerima dana Yang mendapatkan keuntungan dari apa Dari uang-uang tadi Nanti teman-teman dari pihak penyidik Dalam hal ini bar es krim bisa menentukan siapa yang bisa menjadi dijerat oleh TPU Baik oke Kalau hutang-hutang sendiri Hutang kepada mungkin investasi yang dinyatakan bodong sendiri seperti apa sih Pak? Ya kita belum sampai Belum sampai pada posisi bisa menentukan bahwa ini dilakukan investasi di luar itu Yang misalnya ada dia ikut lagi investasi yang lain yang katakanlah bodong Tapi memang ada indikasi apa Penggunaan itu dilakukan secara menyimpang Sejauh ini hanya-hanya dalam posisi Nanti biar teman-teman kepolisian yang akan menentukan lebih lanjut Oke kita akan lanjut kembali Terus aja dah pemiksa spesial report masih akan kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih.